Tullahi wabarakatuh, insya Allah, channel milenium mengaji membahas kitab Ulu Kulmaram, jangan lupa subscribe, hadis nomor 3. Dari Abu Umar Mahal Bahili, radiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah salallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu kecuali berubah baunya rasanya warnanya, hadis nomor 4. Dan di dalam riwayat al-Bayhaqi, air itu suci kecuali jika berubah baunya rasanya warnanya, karena najis yang menimpa padanya, hadis nomor 5. Dari Abdullah bin Umar radiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah salallahu alaihi wasallam bersabda, apabila air itu sebanyak dua kulah maka tidak mengandung najis dalam sebuah lafaz, tidak najis. Catatan 1, hadis nomor 3 dan 4, dalil khusus, karena ada pengecualian yakni berubah baunya rasanya warnanya, 2, air suci mensucikan untuk wudhu dan mandi wajib, tapi apabila berubah baunya rasanya warnanya bisa digunakan untuk menyeram tumbuhan atau minum hewan, 3, hadis nomor 5. Apabila air sebanyak dua kulah maka tidak mengandung najis ternyata setelah diperiksa hadisnya, 2. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Sampai jumpa di pembahasan yang lain, insya Allah.